Halo teman-teman kembali lagi di channel KJ Tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua khususnya para pengguna aplikasi dana disini admin akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti nomor dana yang sudah terdaftar di aplikasi dana mungkin beberapa para pengguna aplikasi dana ini belum tahu jika nomor yang pernah kita daftarkan bahwasannya nomornya sudah mati ataupun expired maka disini admin akan memberikan tutorial cara mengubah nomor hp atau nomor dana yang sudah terdaftar di aplikasi dana ini caranya mudah sekali sebelum admin melanjutkan tutorial ini silakan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu agar supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru kepada kalian semua cara yang pertama untuk mengganti nomor yang sudah terdaftar di aplikasi dana kita login di aplikasi dana kita sendiri kemudian posisikan disini kita berada di profile saya yang ada di pojok kanan bawah ini kalau sudah disini kita cari pengaturan keamanan maaf ternyata di pengaturan ini tidak ada berarti disini kita login di pengaturan profile setelah kita masuk ke pengaturan profile disini kita akan menemukan menu seperti ini kita klik ubah nomor ponsel setelah kita klik disini kita akan menemukan menu seperti ini kita klik ganti nomor setelah kita klik ganti nomor disini kita akan menemukan pop up seperti ini silakan pilih metode verifikasi yang sesuai untukmu jika nomor hp kalian masih aktif silakan kirim kode otp ke nomor hp yang lama kita klik jadi kita akan mendapatkan kode otp setelah kita mengirimkan gambar wajah kita masing-masing dan ada juga yang menanyakan bagaimana bang kalau nomor kita sudah expired dan tidak bisa menerima kode otp melalui sms disini kita klik ganti nomor dan silakan kalian klik yang bawah saya sudah tidak pakai nomor hp yang lama kita klik maka disini kita juga akan meneruskan untuk mengirimkan gambar agar supaya wajah terdeteksi dan disini admin tidak sampai ke tutorial akhir ya teman-teman karena admin masih butuh nomor hp ini yang terdaftar di dana cukup itu silakan kalian teruskan sendiri jika kalian ingin menanyakan sesuatu yang ingin ditanyakan cukup komen saja selamat menikmati